Inilah headlanjus pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonor Samosir. Memisah wacana mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau AHOK maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara mendapat reaksi dari partai pengusung Bobi Nasution. Gerindra dan Pan yakin Bobi akan memenangkan duel dengan AHOK. Politisi PDIP Basuki Cahayapurnama atau AHOK digadang-gadang akan ikut kontestasi Pilkada Sumatera Utara 2024 dan berduel dengan menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Wacana AHOK berduel dengan Bobi membuat partai-partai pengusung Bobi mulai angkat bicara. Sekretaris Partai Gerindra Sumatera Utara, Sugiyat Santoso mengatakan jika AHOK maju, maka AHOK justru akan membuat langkah Bobi Nasution semakin mulus untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara 2024. Sementara itu Partai Amanat Nasional yang juga turut mendukung Bobi mengatakan AHOK memang kuat di Jakarta, tapi di Sumatera Utara belum tentu AHOK punya kekuatan. Ya sangat gembira juga misalnya kalau PDP akhirnya memutuskan AHOK lah kan. Dan kita malah yakin dengan AHOK diusung oleh PDP itu akan memutuskan jalan Bobi memenangkan pertarungan Pilkaksu 2024. Kenapa yakin begitu? Ya kita belajar ya, PDP kawan kita dalam berdemokrasi. Tiga kali kontestasi Pilkupsu kan pendekatan yang dilakukan oleh PDP sama. Ngambil dari luar, terus pendekatannya seperti itu terus dan ya tiga kali kan belum berhasil. Dan ini di 2024 sepertinya pendekatannya masih sama. Ngambil dari tokoh dari luar dan sebetulnya kan ya kalau boleh kita bertanya kan kenapa arus dari luar? Kan masih banyak dari yang lain, kalau dalam konteks kita sebagai warga Sumatera Utara. Tapi dalam konteks saya sebagai pimpinan Partai Gerindra, saya malah sangat bergembira. Seandainya akhirnya nanti PDP mengusung AHOK untuk katakanlah berkompetisi dengan calon kami, Bobi Nasudion. Kita? Oh iyalah pasal kita takut dengan AHOK kan enggak lah. Kalau di Jakarta mungkin AHOK kuat kalau di Medan kan siapa tahu. Kan ini baru nih wacana masuk narasi. Dan belum ada juga kan keputusannya apakah memang benar-benar AHOK masuk di sana. Yang jelas di Medan itu sekarang calonnya itu, maksud saya di Sumut ya. Calonnya itu kan ada Bobi Nasudion, ada Edi Ramayadi yang sudah keluar namanya nih. Kemudian ada Musa Rajeksa, kemudian ini muncul lagi dari PDP Perjuangan, mungkin AHOK gitu. Ya tentu kita merasa bergembira, ada alternatif-alternatif, opsi-opsi yang akan kita dorong di Sumatera. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.